Houti Yaman mengeluarkan peringatan baru pada kapal perang AS di Laut Merah. Dikutip dari tribunvideo.com, peringatan ini dilakukan setelah serangan drone Houti berhasil menghancurkan kapal perang AS. Houti Yaman mengeluarkan peringatan terbaru dan membuka pertempuran baru dengan AS tiada henti. Hout menyebut, pertempuran dengan AS sudah dimulai sejak kelompok Yaman itu menyerang kapal perang AS dengan drone mereka pada minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Presiden Dewan Politik Tertinggi Houti menegaskan bahwa niat AS membantu Israel akan dibalas dengan dukungan penuh Houti Yaman membantu Gaza. AS dalam keterangannya juga membenarkan bahwa Houti meluncurkan drone ke kapal perang USS Labon. AS mengklaim menembak jatuh drone tersebut. Namun Houti belum mengonfirmasi klaim dari AS tersebut. Sejauh ini, Houti Yaman diketatui sudah melayangkan 25 serangan pada kapal dagang yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden. Houti sebelumnya telah mengancam akan menghancurkan seluruh kapal yang berkaitan dengan Israel. Desakan ini sebagai upaya agar Israel menghentikan aksi Taman Usiawinya ke jalur Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!